Intro A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu ni'mat berlimpah-limpah rahmat Sehingga kita masih dapat beraktifitas pada pada hari ini Salawat berangkaikan salam Tak bosan-bosannya kita kirimkan keruh junjungan alam Yakninya Nabi Besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Masuki inti atau judul tausiyah kita pada hari ini Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan Kau muslimin yang berbahagia Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Laqad kanalakum fi rasulillahi uswatun hasanam Limakana yaudullahi wa yaumil akhir Wazakarallaha kasirah Yang artinya Sesungguhnya Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Kau muslimin yang berbahagia Di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan Bahwa Allah telah mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita Bagi siapa? Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Dan mengharapkan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Orang yang tidak mengingat Allah Maka akan payah Akan susah untuk mendapatkan Yang namanya suri tauladan dari Rasulullah Di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan yang baik bagimu Yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Dan kedatangan hari kiamat Dan yang banyak mengingat Allah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Apabila kita kurang mengingat Allah Maka kita akan susah mendapatkan suri tauladan dari Rasulullah Perlu kita ketahui Jangankan kita mengingat Allah Kita mengingat Rasulullah saja Kita akan diingat oleh Rasulullah Di dalam hatinya Kau muslimin yang berbahagia Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Telah bersabda di dalam hadisnya Man zakaroni fi napsihi zakartuhu fi napsi Barang siapa yang mengingat aku di dalam hatinya Niscaya aku mengingatnya pula di dalam hatiku Hadirin yang dirahmati oleh Allah Di balik semua yang telah saya sampaikan Ada satu yang menjadi point pertanyaan Yaitu Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menjadi suri tauladan yang baik bagi kita Karena Rasulullah adalah manusia yang mempunyai ahlak yang agung Sebagaimana ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Dan sesungguhnya engkau Muhammad adalah berbudi pekerti yang agung Kau muslimin yang berbahagia Dari ayat tersebut sudah dijelaskan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Manusia yang mempunyai budi pekerti yang sangat agung Dan perlu kita ketahui Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini Tidak lain dan tidak bukan Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadisnya Sesungguhnya aku Kau diutus ke muka bumi ini Tidak lain dan tidak bukan Yaitu untuk menyempurnakan ahlak manusia Hadirin yang berahmatilah oleh Allah Sampai disini penyampaian saya Akhirul kalam Wa billahi taufiq walihidayah Wa ridha wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!